selamat menikmati oke, simak terus sampai akhir pertama-tama sebelum kita belajar kalian bisa sediakan pulpen ataupun buku untuk mencatat hal-hal yang penting yang kalian dapat dari video ini oke, kita lanjut pertama disini kita akan menjelaskan definisi dulu disini adalah definisinya what is a modal verb? apa itu kata modal dalam bahasa Inggris? modal verb are auxiliary used with verb to express ideas such as permission, possibility, or intention jadi kata modal dalam bahasa Inggris itu adalah digunakan untuk mengekspresikan ide seperti permisi, kemungkinan, ataupun niat kita akan gunakan ini untuk beberapa hal bisa untuk permisi bisa untuk kemungkinan-kemungkinan oke, disini ada contohnya kan, may, should, could, had better than will oke, kita lanjut oke, untuk kata kan itu digunakan untuk menjelaskan tentang kemampuan ability contohnya adalah he can find any street in London dia bisa menemukan jalan manapun di London berarti can itu kemampuan ya berarti orangnya itu mampu menemukan semua jalan di London itu menunjukkan bahwa dia sudah lama tinggal di London sehingga dia sudah hafal jalan di London kemudian yang kedua you can take a taxi itu saran ya kamu bisa memanggil taksi ataupun kamu bisa naik taksi itu saran jadi can juga bisa digunakan untuk saran kemudian can you take me to Hasan Tower bisa juga digunakan untuk request ya, request untuk meminta sesuatu contohnya can you take me to Hasan Tower bisa kamu membawa saya ke Hasan Tower oke, kita lanjut be able to ya kalau tadi menggunakan can sekarang kita menggunakan able to ya, able to itu sama dengan artinya can bisa bedanya apa kalau can itu kata modal kalau misalnya able to itu saya sudah sebelumnya itu harus ada to be ya disini he is able to speak seven language dia mampu berbicara tujuh bahasa jadi kalau kita misalnya sudah terbiasa dengan kata can rupanya ada kata yang lain selain can yang bisa kita gunakan namanya is able to sama artinya dengan can oke, selanjutnya menggunakan cannot atau can itu menunjukkan sesuatu yang impossible yang tidak mungkin ya the story can be true ya cerita itu tidak mungkin benar oke kalau can tadi menunjukkan kemampuan kalau cannot itu adalah ketidakmampuan atau dia impossible ya tidak mungkin oke sekarang kita menggunakan good apa itu good disini ability in the past yaitu kemampuan yang kita peroleh di masa lampau ya contohnya I could play football when I was younger saya bisa bermain bola ketika saya masih muda nanti dia dulunya bisa bermain bola tapi sekarang mungkin tidak terus apalagi polite request jadi kalau kita ingin meminta sesuatu sama orang lain marilah kita menggunakan kata could itu adalah request yang sovan contohnya could you take me to the stadium maukah kamu membawa saya ke stadium itu adalah polite request meminta dengan sopan kemudian you could take a taxi to the airport itu adalah saran yang sopan juga kamu bisa membawa taksi ke airport ke bandara atau kamu bisa naik taksi ke ke bandara oke yang kedua itu kata-kata may apa tujuan dari kata may itu adalah possibility kemungkinan it may rain this afternoon mungkin saja sore ini hujan jadi mungkin berarti mungkin tidak mungkin iya bisa saja hujan bisa saja tidak kemudian apa permisi jadi kalau kita mau permisi kita menggunakan kata may ini paling sering digunakan murid-murid di sekolah may i go to the water clothes atau wc itu bisa juga kita bilang may i go to the toilet may digunakan untuk kata-kata permisi oke kemudian might ini juga kemungkinan it might be quicker to travel by train itu mungkin lebih cepat kesana itu menggunakan kereta api jadi mungkin itulah kita menggunakan might itu kata mungkin kemudian must apa sebutannya must dalam bahasa inggris itu kewajiban jadi semua ya semua yang menggunakan must itu adalah wajib dalam bahasa inggris contohnya you must be back at ten o'clock kamu mesti kembali pada jam 10 jadi kamu harus kembali mesti you must go berarti kamu harus pergi you must speak berarti kamu harus berbicara you must stand berarti kamu wajib berdiri oke terus apalagi look at the snow it must be very cold outside lihat salju lihat salju itu itu sangat dingin di luar ya atau kemungkinannya itu kata-kata emas itu mengatakan benar ya benar 100% makanya kita menggunakan emas kalau ada salju otomatis dia di luar itu adalah dingin ya kalau misalnya ada asap berarti otomatis dia ada api terus menggunakan have to dan need to must sama dengan have to dan need to you have to finish your task before midday kamu harus menyelesaikan tugasmu sebelum midday tengah hari oke have to disini menunjukkan kewajiban berarti kamu harus mesti menyelesaikan tugasmu sebelum jam 12 siang misalnya you need to leave this station at 4pm kamu harus meninggalkan stasiun jam 4 berarti kamu wajib meninggalkan stasiun pada jam 4 oke disini ada need need not ada don't have to you need not read all the chapter of the books just the first and second berarti ini menunjukkan kamu tidak harus ya tidak penting kamu tidak harus membaca semua chapter di buku itu kamu perlu hanya membaca pertama dan kedua oke kalau tadi must untuk kewajiban sekarang kita masuk ke must not atau mustn itu adalah larangan ya contohnya we as a muslim must not drink alkohol and eat pork kita sebagai muslim dilarang untuk minum alkohol dan makan daging babi ya ini khusus untuk umat muslim jadi ada larangan untuk umat muslim disini minum minuman beralkohol dan makan babi untuk non muslim mungkin bagi mereka ini tidak haram ini contoh aja ya oke sekarang kita sud atau awg sud itu adalah bisa kita bilang sebagai nasihat atau saran kita sama orang lain contohnya you should do a lot of sport to lose weight kamu harus banyak olahraga untuk apa namanya mengurangi berat badan terus you ought to see a doctor kamu seharusnya pergi ke dokter mungkin dia sakit batuk-batuk atau apapun dia harusnya pergi ke dokter jadi sud ini bukan kewajiban tapi sebagai saran ataupun nasihat kita menggunakan kata-kata should oke sini banyak contohnya ada can ada be able to ada cannot ada could ada may ada might ada must ada have to need to must not should dan ought to itu bisa dibaca sendiri oke kita persingkat kalau tadi can itu digunakan untuk present kalau could untuk past be able to itu boleh tensis yang lain nanti kan di tensis ada present tense past tense present perfect jadi kita menggunakan can itu di present present tense i can speak itu present tense tapi could kita menggunakan untuk kata-kata past yang telah lewat i could speak i could speak many language when i was ya arti dia temanya adalah past tense oke disini paling penting adalah request request dalam kata informal ya bisa kita menggunakan ini untuk teman sendiri teman sejawat ataupun dia bukan di kantor kita bicara seharian boleh kita menggunakan can can you help me atau can you buy a book for me boleh tapi untuk di kantor ataupun kata-kata yang formal lebih baik kita menggunakan code-code itu lebih sopan ya could you misalnya could you call me tonight itu menunjukkan bahwa kita meminta dengan sopan ya oke tadi kita cuma mengulangi oh kalau obligation itu menggunakan mask ya you must run ya from covid-19 atau you must do exercise itu menunjukkan kewajiban untuk melakukan olahraga you must do exercise itu wajib dan untuk larangan kita menggunakan mask mode ya contohnya you must not smoke so much kamu jangan merokok terlalu banyak it is too bad itu terlalu berbahaya untuk kamu oke yang terakhir disini advice adalah saran atau nasihat jadi kalau kita menasihat orang kita menggunakan should untuk dalam bahasa inggris contohnya you should stay at home kamu harus tinggal di rumah if you want to be safe from covid-19 kalau kamu ingin selamat dari covid-19 itu adalah baru pasaran bukan kewajiban you should study everyday ya if you want to be clever kamu harus belajar setiap hari kalau kamu ingin pintar oke saya kira cukup sekian untuk pelajaran hari ini semudahan bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like dan subscribe ya channel ini biar nanti kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat termasuk kalian bisa belajar bahasa inggris melalui video-video yang akan saya tayangkan di youtube jadi yang paling penting kesimpulannya adalah ada 5 kata modal dalam bahasa inggris yang paling sering disebutkan adalah can could must should itu paling sering ya sama may itu paling sering digunakan dalam bahasa inggris oke kalau ada pertanyaan silahkan ditanya di kolom komentar sekian untuk pelajaran hari ini kita tutup i say bye see you next meeting selamat menikmati